Inilah Adlan News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir, Pemirsa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mencabut kegiatan pramuka sebagai ekstra kurikuler wajib di sekolah. Meskipun tidak menjadi ekstra kurikuler wajib, namun sekolah wajib menyediakan pramuka sebagai pilihan kegiatan bagi siswa. Hal ini tertuang melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Pramuka menjadi kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 hanya merevisi bagian pendidikan kepramukaan dalam model blok yang mewajibkan perkemahan menjadi tidak wajib. Namun jika satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan perkemahan tetap diperbolehkan. Oleh beberapa pihak, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dinilai kebablasan dan tidak proporsional karena pramuka dianggap telah terbukti memberikan dampak positif bagi pembentukan sikap kemandirian, kebersamaan, kepemimpinan, hingga keorganisasian peserta didik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.